Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung rektorat kampus B Wintaden Fatah, Palembang Tepatnya pada hari ini 2 Januari 2023 Dalam acara Silaturahmi Binarohani dan Mental Serta Masa Purna Bakti Kepala Biro AUPK Wintaden Fatah, Palembang Berikut liputannya Kegiatan Silaturahmi Binarohani dan Mental Serta Masa Purna Bakti Kepala Biro AUPK Wintaden Fatah, Palembang Dilaksanakan secara langsung di gedung rektorat lantai 4 kampus B Jakabaring Wintaden Fatah, Palembang Pada Senin 2 Januari 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, kepala Biro AUPK, kepala Biro AAKK, dekan-dekan setiap fakultas, ketua LP2M, wakil direktur, para kabak kasubak, dan kepala perpustakaan Wintaden Fatah, Palembang Kegiatan ini diisi dengan penyerahan di paanggaran dari rektor ke wakil rektor 2 Sambutan oleh rektor Penampilan hadro maulaya dari Wintaden Fatah Kata sambutan dan penyampaian pesan-kesan dari Kepala Biro AUPK Penyerahan kenangan dari rektor ke Kepala Biro AUPK Penyerahan kenangan dari fakultas usuludin dan fakultas dakwa kepada Kepala Biro AUPK Dan penampilan hiburan serta ditutup dengan doa Dr. Muhammad Adil MA selaku wakil rektor 1 Wintaden Fatah bertanggapan Dengan terlaksananya purna bakti Kepala Biro AUPK Wintaden Fatah ini Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kepala Biro yang telah mengakhiri masa tugasnya Bukan hanya untuk di Wintaden Fatah, namun pada masa tugasnya sebagai PNS yang telah selesai Beliau berharap bahwa apa yang telah dilakukan bisa memberikan contoh teladan dari Kepala Biro AUPK Wintaden Fatah, Palembang Dr. Haji Abdul Rashid MAG selaku Kepala Biro AUPK Wintaden Fatah, Palembang mengatakan Sangat senang telah menjadi Kepala Biro AUPK, kemudian kekeluargaan di Wintaden Fatah sangat dekat dengan suasana kebatinan Beliau bertanggapan dengan terlaksananya kegiatan silaturahmi sekaligus purna bakti ini sangat baik Agar masyarakat Wintaden Fatah bukan hanya di pengetahuan saja, namun bina rohani dapat dipertajam agar terjalin silaturahmi yang baik Beliau berharap agar Wintaden Fatah, Palembang dapat diteruskan progresnya dan dapat terus sukses ke depannya Pak, izin menanya, ini gimana Pak tangkapan Bapak terhadap Kepala Biro AUPK yang telah dipurna bakti pada hari ini? Ya, kita berterima kasih ya karena Pak Biro kita hari ini mengakhiri masa tugasnya dan ini tugas beliau bukan hanya di Wint Tapi memang tugas beliau sebagai PNS berakhir hari ini dan Alhamdulillah hari ini dilepas oleh kita semua di Wintaden Fatah, Palembang Beliau telah menunjukkan dedikasinya selama beliau berada di sini Ada banyak ide-ide perubahan-perubahan yang telah beliau lakukan dan sudah diimplementasikan dengan cukup baik Dan oleh karena itu kan sangat membantu kita Wintaden Fatah, Palembang Jadi wajar kalau hari ini kita adakan acara khusus melepas masat tugas beliau sebagai PNS di Kementerian Agama Dan ini melalui Wintaden Fatah, Palembang Nah, kemudian apa harapan Bapak dengan diadakannya kegiatan Selamatur Rahmi dan Masa Purna Bakti Kepala Biro AUPK pada hari ini tadi Pak? Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya bisa memberikan contoh atau ladan ya Ada yang perlu kita ambil dari beliau meskipun beliau tidak terlalu lama lebih kurang satu tahun setengah berada di sini Tetapi ide dan gagasan yang telah beliau lakukan untuk ikut mengembangkan lembaga kita Wintaden Fatah, Palembang Barangkali perlu didengarkan oleh semua teman-teman baik di level pimpinan paling atas maupun di unit lembaga dan juga fakultas Ide gagasan itu menjadi perlu untuk kita teruskan Bukan berarti beliau berakhir lalu kemudian ide dan gagasannya juga berakhir Tapi ide dan gagasan itu bisa tetap saja hidup di kita Apa yang selama ini baik telah beliau lakukan itu bisa kita teruskan Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kementingan lembaga kita di Wintaden Fatah, Palembang Bagaimana perasaan Bapak selama menjadi Kepala Biro AUPK di Wintaden Fatah, Palembang? Baik, terima kasih banyak Alhamdulillah Terkait dengan pertanyaannya bagaimana perasaannya selama ini selaku Kepala Biro AUPK Alhamdulillah Sejak tanggal 9, tanggal 5 saya tiba di Palembang Dan tanggal 9 mulai melaksanakan tugas Alhamdulillah suasana kebatinan saya setelah bergabung di Unraden Fatah, Palembang Bersama para pimpinan itu saya merasakan energi positif Artinya bahwa respon oleh seluruh pimpinan dan warga akademik di Unraden Fatah, Palembang begitu baik Nah itulah suasana kebatinan itu sampai dalam melaksanakan tugas-tugas saya Yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro terkait dengan bagian umum Bagian kepegawaian dan bagian perencanaan dan keuangan Alhamdulillah bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman di bagian-bagian itu Sehingga kerja-kerja itu bisa terlaksana Jadi suasana kekeluargaan itu saya merasakan di Unraden Fatah, Palembang ini cukup kental Itu yang kesan yang saya tangkap baik di kalangan pimpinan maupun di kalangan para dosen maupun tenaga tendik Dari ribuan, seribu lebih pegawai yang ada di Unraden Fatah, Palembang ini Saya hampir setiap waktu, setiap saat ketemu dengan teman-teman itu Saya merasakan ada suasana kebatinan yang menyenangkan dan saya rasakan selamat di sini Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan perlaksananya silaturahmi dan punah bakti pada hari ini? Baik, juga saya sangat bersyukur karena ini belum pernah dilaksanakan dalam kepemimpinan Ibu Rektor Dan baru kali ini ingin dimulai Dimulai ini dimaksudkan untuk agar bagaimana seluruh warga UIN ini Baik dosen, baik pegawai biasa maupun mahasiswa Tidak hanya selesai pada noliknya, pada pengetahuannya Tapi juga inilah subtansi kegiatan kita pada hari ini Inilah bina rohani dan mental Agar situasi kebatinan, situasi hati, emosional kesenya itu harus dipertajan Seperti saya katakan dalam penyampaian saya Bahwa kita tidak sansi di Unraden Fatah, Palembang ini terkait dengan keilmuan, pengetahuan Saya kira cukup luar biasa Tetapi persoalan di emosional itu Itulah pentingnya manajemen hati Inilah subtansi dari bina rohani Ini ingin memanage ini hati Karena agar suasana kebatinan kita itu bisa terkoneksi Banyak kita di lingkungan kita kelihatannya bagus Tapi hatinya mungkin dongkol, mungkin jengkel Nah ini yang harus diharapkan melalui kegiatan ini Agar semua kita ini bisa menyelesaikan untuk diri kita sendiri dulu Lalu kemudian kalau diri kita tidak bermasalah Insya Allah pasti dengan orang-orang yang ada di seputaran kita juga akan berjalan dengan baik Saya kira itu ya Demikian berita laporan yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton